Sekarang patut kau rasakan dakwah yang seperti ini. Jelang medan seorang da'i menyeru hujanan Allah. Wahai tubuh rapuh yang sakit-sakitan, kau terlalu dimanjakan. Kau harus merasakan juga dakwah yang seperti ini. Tangisan, armatan, dan doa selalu untukmu, hai Kokoda. Wahai Taminabuan. Wahai Nabes. Wahai Makasar. Wahai Denpasar. Wahai Jakarta. Wahai seluruh wilayah barat dan timur. Wilayah-wilayah seluruh dimusyapakan dunia sangat butuh para penyeru untuk masuk dalam dunia mereka kecewasan. Mereka haus dan siap menanti kedatangan para da'i. Allah 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 Allah, 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 Allah كلماhip tet верunkan alam Allah كلماhip tet верunkan alam Allah Selamat menikmati 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 Terutamanya sedikit yang terbatas limpa Kepilnya adalah sederhana asli Ia polos dan baik Kemudian itu sangat santun dan berusaha akrab dengannya Ia asli makasar Yang bekerja sebagai sebuah sewaan mobil di sana Kejalanan kami makan waktu 6 jam Karena kondisi jalan yang banyak rusak dan berkelok-kelok Walau sebagian jalan tidak baik Namun sebagian masih dalam kebenaran Namun jauh berbeda kondisi jadinya Terjalanan saya dua tahun yang lalu Yang terhadap anak-anak wariswa Terpanjang jalan dua kata-kata Yang kami tak menemukan kampung muslim Hanya di bawah yang muslim Dan tempat peribadatan mereka yang muka Yang terus melihat sebuah 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 Namun masyarakat ramah Kalau kami menemukan Islam Menemukan supramah Kalau mereka menemukan supramah Kalau mereka menemukan supramah Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Yang menemukan supramah Karena seorang tokoh agamanya muslim Seorang biarawati Yang sudah berusia sekitar lima puluhan Yang ingin menumpang ke teman nyabuhan Maka Asri memohon izin saya menaikkannya Karena mobil itu ada di charter untuk kami Untuk saya menizinkan Maka ibu biarawati tersebut naik di belakang Mobil 4x4 itu bersama barang Perjalanan kami teruskan Lalu dikitar satu jam Kemudian rintik-ritik hujan mulai turun Hati saya terasa tercekik Sungguh walau ia non-muslim Maka bagaimana ia seorang wanita yang usianya cukup tua Duduk di bakter buka di belakang dengan berpahan hujan Ia seorang pemuka dan guru agama non-muslim Ia tabah dan berda'u ahondel agamanya Dengan semangat juang yang luar biasa Dari kampung-kampung terus mengajar dengan sukarela Sepanjang hidupnya mengabdi pada agama Sampai ia rela duduk di bak belakang mobil Dalam keadaan hujan dan panas Ia wanita Sudah cukup lanjut usia Mekan tabahnya da'u non-muslim ini Hati saya tercabit-cabit Saya malu Malu sekali Pantas kalau wilayah ini Riuh dan ramai Dan sangat sukses dengan agama-agama non-muslim Karena demikian Kikinya mereka Di dalam mempertahankan dan memperjuangkan Dan menyebarkan kepercayaan mereka Hujan mulai deras Saya tak tahan lagi dan menggugang tangan Asri Berhenti, Asri berhenti Maka Asri menghentikan mobil Saya katakan padanya Saya mau pindah ke belakang Buk terbuka menghentikan posisi ibu itu Biar ia naik di depan Tempat saya duduk Asri kaget dan marah Tidak mungkin Habib Tidak mungkin Habib turun pindah ke bak belakang Habib sudah charter mobil saya Ini hujan Habib Tiga personer yang bersama saya Dan juga kehajaman berhenti yang duduk di belakang saya Bersama-sama turun Untuk beramai-ramai pindah ke bak belakang Saya merintahkan mereka tetap dalam posisinya Cukup satu orang yang menemani saya di bak belakang Sudah ada seorang penjaga barang di belakang Dan mereka pun sangat bersempit-sempit Berapa orang di kursi belakang saya Kudu itu tak mau bindah Biarawati ini tetap memaksa duduk kesempatan Yang malu dan haru Maka saya terus memaksanya tinggalkan Kalau saya tak mau menghentikan Maka dia pun tinggalkan ke depan Kehajaman Habib Bersama saya di belakang Perjalanan berlangsung sebentar Maka mobil kami berhenti Pak Ibu turun untuk meminta Saya pindah ke tempat Maka saya tetap tidak mau Saya duduk dan mengatakan malas berdiri lagi Ganti saya kehajaman berhenti ke depan Saya tidak mau pindah Kedemikian bergantian Berhenti yang berhenti terus 4% berhenti yang berhenti Dan saya tetap pada posisi saya Saya tak mau pindah Mereka saja yang berhenti Saya duduk di belakang Untuk membalas dan melampiaskan Pidu saya Dan semangat seorang wanita tua Yang penyeru kepada agama non-muslim Aku seorang penyeru Kejalan Allah Aku malu pada Allah Patutnya aku lebih darinya Patutnya aku berjalan kaki 200 km terbukan Duduk di bak terbuka Yang masih bisa santai Hujan menopak wajah Tidak angin Terakhir Asri berhenti Dan turun dari mobil Habib saja yang bawa mobil Saya ingin gantikan posisi Habib Saya mengharapnya sambil bersantai Dapah pada posisimu menyupir Bang Asri Kau lah mobil sekencang Saya sedang menikmati perjalanan ini Asri tidak mau lihat Saya senangkah Ia pun menerus Dan meneruskan perjalanan Yang akan sekencang-kencang Mobil terhempas-hempas di jalan Dan saya sering memegang kegisa Agar tidak pergi panggil Gerasnya hujan terus menerpa wajah Terpaksa saya buka Dan terus berhasil hujan Saya yang memakai jaket Majlis Rasulullah Karena tidak tahan lagi Menahan diri Dan saya membatin Bagi diri Kau di Jakarta Dimanjakan Kebun orang Berbuka Menunci Tanganmu Kau dimuliakan Dan disanjung Perjuangan Da'wahmu hanya sebatasnya Kirmimba Dengan kemuliaan Dan sandunya Sekarang patut Kau rasakan Da'wahmu seperti ini Dengan medan Keorang da'wahmu Menyeru di jalan Allah Kau tubuh rapuh Hanya sakit-sakitan Kau terlalu dimanjakan Kau harus merasakan Duga da'wahmu seperti ini Terlalu sepanu Ambil suci Kau sudah tanya Ada peragangan Di otak belakang Asma Kau akan menang Dua kali terkena struk Kau sering Tati-tati Berjalan Dan sering Tidak mampu Berdiri Dan lemah Saat penyata Dan ceramah Duduklah Terlalu yang layak Lalu yang berkursi depan Maka tuduh Dan harga Tidak mampu Rasakan Dan tidak Tidak mampu Kempat Dikin yang bertahan Lalu yang berkursi Kembalas 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 Kutukus Rasah hancur Lumpas-lumpas Lumpas Kembalas 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 Angin Terus Menerba Mengkibir Kemulia Kediminan Kodong-kodong Kodong-kodong Kembalas Kutahan Lalu yang berkursi Kembalas Kami cibatkan Menyapu 245 Waktu Disi Kodong-kodong Tepat Menukul 245 Waktu Disi Kodong-kodong Ibu Ibu Baharan Mati Semoga Ia mendapat Hidayah Dia turut ambil kekenung dan berkata liri kepada asli sempurna-sempurna malu Barang itu baik sekali Sampai jumpa Dan kau melamakan ruku tidak sempurna biasanya Rasul SAW menjawab Bahuku dikahan oleh Jibril SAW untuk tidak iktidar Demi menanti Ali bin Nabi Qalib SAW Hingga ia kibar dan masuk ke soh Karena ada kesopanannya Karena ada perangkuah Aku teringat pula akhlak Rasulullah SAW Yang ketika seorang yang selalu memusuhi dakwah beliau SAW Iaitu Tawakurais Namuslim Membuat kebakan untuk beliau Rasulullah SAW Berpulukkan lubang Namun ternyata Ia sendiri yang terjaduh dalam lubang yang dijalin Siapa yang ngolongnya? Rasulullah SAW yang ngolongnya Terjebakannya sendiri Yang diperuntukkan untuk Rasulullah SAW Amar seperti ini di Jakarta masihlah berkisar 100 ribu atau pulang Namun barangkali karena jauhnya jarak dari Jakarta Dan susah serta mahalnya barang-barang karena jauh dari ibu kota Membuat semua harga yang menjadi mahal Sebabimana saya menggunakan 4 kali-4 kali Terus harga setengah juta rupiah Itu pun tidak dikorting oleh Asri Karena kami muslim ini Sebagaimana Setiap pun seorang muslim Saya membayar dengan sedikit melebihkannya Asri menangis Dia tertegun Habib tidak hidup di belakang Bagaimana habib membayar pulang? Saya katakan Saya senang melakukan perjalanan ini Bagaimana habib membayar lebih? Saya katakan Saya yang yang Asri yang berbudi baik dan polos Ia pun diberi berci Oleh hadiah midi Ia gembira yang memakainya Yang tertawa-tawa bangga Kami semakin akrab Saya tunjukkan kuplikan Berapa litik majlis besar Atau majlis usulullah Tuhu wawasalam Imunas 42 hari 2010 Terus dari hati saya Saya melihatkan itu kepadanya Ia berkahdir Dan menjerit dan menangis haru Seperti dahsyatnya Dibuang masyarakat sendiri Yang terlihat hadir berjujud Terus dari haru bahawa Orang yang dihadapannya Dibuang majlis itu Kemudian masuk akhir itu Untuk mandi dan salat Jawa makhlis dan usaha Dibuang majlis dengan makan walang Di rumah Bapak Sun Suki Dihadiri oleh Raja Taruf Ketua Kampung Taruf Beberapa tokoh sepuluh tempat Yang mengakrab Dan alir mata Tak berhenti Melalir haru Melihat hangatnya Jamuan mereka Dan keesokan harinya Rabu 27 Januari 2010 Kami bertolak Dengan kapal sewaan Menuju Pokoda Sekitar 200 meter lagi Yang mestilah ditempuh Dengan berjalanan Menuju ke pantai Dan sungai Menuju Pokoda Jawa seorang kapal Yang dilengkapi Tiga motor itu Sekitar 100 meter Saya sempat Kelingungan Dengan biaya Yang menjadi besar Pelan banyak Biaya yang keluar Untuk tiket Dan lain sebagainya Namun Bapak Sun Suki Berkata Bahwa tidak Kuru keluarkan biaya Biaya yang nanggungnya Hancur hati Walau Mulia kan Nah ia dengan Semulia Mulia keadaan Mulia dan akhirat Aku masuk Di Jakarta Seorang muslim Surit mengeluarkan Ruang 10.000 rupiah Membantu dakwah Nabi-Nya Sallallahu alaihi wa sallam Amin disini Seorang tokoh masyarakat Yang bukan merupakan Ulama besar Bukan beratuh Musa besar Dalam Menghubungkan Dan Dan Ini sampai Saya Terima kasih Walau Yang Yang Mula Ya Setiap Pergi 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 Kebahagiaan Setiap Iman Iman Menjami Perjalanan kami Arti Jaminlah Ia dan Tua 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 Al-Fatihah 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 wajah yang ratusan tahun yang lalu dihubungi oleh baik dari keluarga segar dan lain-lain yang kemudian tidak disentuh merah baik ratusan tahun mengenal salatim Allah sepertinya dari para da'i dan para pengajar dan para baik dan para ulamak dan siai yang mau menunjukkan kakinya di dalam hidup hanya salat empat yang masih dikenalkan Mereka para sepuluh dan para ketua kampung berharu dan mendukung penuh dengan semangat yang kembali terbikir selama ratusan tahun kembali kita pernah diselesaikan berharu-haru salah seorang santri yang di bawah ke Jakarta memilih surat pada ayahnya di Kokoda di antara tulisan di suratnya adalah ayah jangan tinggalkan salat lima waktunya dan pesannya berbanyak mikir ya Allah ya Allah sejak itu ayahnya keluarga nyata lagi yang berhasil mulai yang diberikan salat lima waktunya sukses kami mendekati Kokoda mandangan yang sangat mengharukan tiga perang-perangin di tengah kedalaman itu dengan bendera Majlis Rasulullah yang menyambut kami dengan para anak murid didika yang memperyaki dari Jakarta yang sudah berada di lokasi ini padamir berharu yang diberikan salam Allah selamatkan salam Allah selamatkan salam Allah selamat menikmati 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 Sampai jumpa. 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 Pukul tiga dimahari waktu Indonesia bagian timur Saya terbangun dan diantar ke Heja Madbihaki ke kamar kecil Konon itu adalah satu-satunya toilet yang ada Dan sebagian mereka bersuci dan mencuci di sumai Kuturislak orang ini dengan haru Kami dijaga oleh enam orang menjaga Yaitu dua orang di depan, dua orang di bintu belakang, dan dua orang di samping rumah Nikian perintah ketua kampung Saya mengatakan agar tak perlu kami dijaga Nama mereka bertahan Kami menjaga hamba Tuhan Kami menjaga tamu Allah Kami gembira Pagi ini Kami harus meneruskan insya Allah perjuangan Setelah sholat subuh ke masjid Kemudian Lalu makan pagi meneruskan perjalanan ke nepes Wilayah yang juga pernah dikunjungi para baik dari Gujarat Yang berasal dari Haduran Mautiamat Perjalanan kira-kira satu jam Dan perahu motor kecil Insya Allah Pagi Kamis 28 Januari 2009 Subuh berjamaah yang cukup banyak dan merupakan subuh terbanyak setelah ratusan tahun Mampir tak ada sholat subuh di masjid dan luar Satu hal yang menarik dan mengejutkan adalah Hewan-hewan yang berkhidmat pada kami Jika saya keluar menuju masjid untuk sholat subuh Sungguh hati ini membatin Wai Allah rumah ini tidak ada kuncinya Terbuka begitu saja hanya dilengkapi pengganjara pintu dari dalam dan luar Senakan di kamar ada laptop Ada benda-benda elektronik berharga lainnya Dan para penjaga semua sholat subuh Ketitipkan wadahmu wahai Allah Sepulang saya dari masjid saya kaget Di pos menjagaan depan rumah duduk dua ekor kambing yang bangun Sambil duduk menjaga dengan kepala tegak Lalu seekor kambing lagi duduk siaga di depan pintu rumah sambil bersimpu Tak ada orang yang bisa masuk kecuali harus meninjaknya lebih lahulu Saya terpaham Sungguh jika sekilas merupakan hal biasa saja Namun jika dipikirkan dengan logika yang dalam Tak ada kambing berkeliaran di pagi buta Apalagi dua ekor duduk bersimpu di pos jaga yang kosong Yang satu di pintu rumah dengan keadaan duduk bersimpu Dengan keadaan siaga Yaitu kepala perangkat Saya teringat laba-laba yang menjaga Rasulullah SAW Dan teringat cerita nyata sahabat Sahabat saya yang datang berdakwah ke pulau komodo di Nusa Tenggara Tidak ada orang yang datang ke masjid Saat melihat kemandangkan maka tak setupun orang hadir Maka keluarlah rusa-rusa liar dari hutan Perdatangan ke luar masjid Dan banyak komodo Bahkan raja komodo yang sudah 40 tahun Tak pernah keluar dan terlihat Hewan sangat besar Dan langkah itu datang keluar dari rimbah belantara Muncul dan duduk bersimpu Dekat masjid mendengarkan murid Nabi SAW Mungkin dia selesai Masyarakat yang turis berduyun-duyun Menuju masjid Perdatangan bukan ingin hadir maulid Tapi ingin menonton raja komodo itu yang sangat besar Demikianlah Allah Mereka tunduk dan hormat pada Sayyidina Muhammad SAW Dan dakwah sang Nabi SAW Saya teringat pula kisah seorang sahabatku Yang ketika ia tersesat dalam dakwah setelah wafatnya Rasulullah SAW Maka saya kursingan ushar datang Lalu sahabat Rasulullah SAW itu risau dan berkata Aku adalah khadim yaitu pembantunya Rasulullah SAW Maka singa itu menunduk Teringsut-ingsut mendekat dan merendahkan kepalanya dan punggungnya Sambil mengahum pelahan Saya akan memerintahkan sahabat Rasulullah SAW itu naik ke kumbungnya Maka ia pun naik Dan sinyal ushar itu menantarnya ke pemukiman terdekat Sedemikian banyak riwayat sahih lainnya akan hal ini Pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur Kami meluncur ke Nebes Yaitu negara besar Kira-kira 90 menit Terlalu kecil dari kokodan Semua juga wilayah yang cukup terpencil Namun mayoritas muslimin Juga wilayah yang pernah dikunjungi Para baik terdahulu dan terdapat Masjid tua Al-Jihad pula di sana 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 Terima kasih telah menonton 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 Hutan tropis menyorok tepat ke belakang kepala ini. Maka sakit kepala saya mulai kambuh. Buah kambung pekoda yang ikut dengan kami mayaungi saya dan saya menolak. Biarlah sama-sama dengannya karena ia lebih sepuh. Kayaknya bisa menutupkan bidah atau kain sorban kepada dan leher belakang. Kemi matahari tidak terus menyorok di belakang kepala saya. Yang memang terkenang peradangan di otak buahkan yang berkolok tulusan. Saya terus menyenang sakit sepanjang jalan sepulang dari nepes menuju kekoda. Karena obat-obatannya tinggal di kekoda. Kami tiba di kekoda 30 waktu Indonesia bagian timur. Langsung menuju kapal speedboot yang telah masih menanti kami. Langsung menuju teminnya jalan selama lima jam. Saya sempat terbah tak berdaya di speedboot. Dan setiba di teminnya buah tahun 1630. Kami selalu burur asal dan jamak. Dan makan di sebuah restoran. Dan meneruskan pulang sorong di sana asli. 400 km dari kota dari sorong kami tempuh. 200 km dengan speedboot. Dan 200 km dengan lebih. Cukup membuat tubuh terasa hancur terkena empasan ombak sungai, laut, dan jalanan yang tertibah di sorong. Laporan ini saya tulis di penginapan di sorong di hari Jumat 28 Januari 2010. Besok Jumat siang, salat insya Allah membawa kami ke Makassar. Jumat hadirin majlis-majlis di Makassar bersama Habib Mahmoud Alhamid di Makassar. Jumat siang, 28 Januari 2010. Kami sudah di bandara sorong. Pulaukan haru dan tangis keras. Eja amat berhati yang berat sekali berpisah dengan kami. Ia akan meruskan tugasnya sendiri. Kemudian lagi yang berkos membawa 30 santri di Jakarta dari Kokoda, Tanyi Nabuan, Nepes, Bintuni, dan lain-lain. Saya menghiburnya dengan akan mencoba membantunya dari Jakarta. Jika ada peluang mana akan saya kirimkan. Dan barangkali dari Palatis Pasir Jam Ahmad Rizal Surba. Dan keban beratnya. Ini lagi menghadapi orang tua murid yang barangkali tidak mudah. Tujur saja melepaskan kerjaan anaknya. Kami berangkat menuju Makassar ujung panjang. Dan tiba di Makassar sore. Disambut oleh Habib Mahmud Alhamid. Dan penggerak da'wah di kota Makassar. Usianya di atas saya beberapa tahun saya. Angun semangat yang sangat berkobar menerobos wilayah yang hampir budar oleh gelombang da'wah sama Nabi. Kali yang menyalakan maulid. Kasidah dan lain-lain di masjid-masjid Makassar yang hampir budar oleh Allah yang berbau ahli sunara jemaah. Semoga Allah SWT menyuruhkan keluruan, kemudahan, dan kesuksesan pada perjuangan beliau di kota Makassar. Amin. Saya tiba di Bantuan Surah Mata, Sabtu 29 Januari bulu. Hati terus kermenungan risau. Wilayah-wilayah seluruh dunia, bahkan dunia, sangat butuh para penyeru untuk masuk dan beri mereka kecewasan. Mereka haus dan siap menanti kelasangan para da'ah. Namun, mereka terbatas sepengat, waktu, penggangan, yang membuat terhambatnya berdua sengkawahi. Namun, mereka terbatas sepengat, waktu, penggangan, yang membuat terhambatnya berdua. Semoga Allah SWT berikan kekuatan yang berkemudahan pada hamba do'if pendosa ini. Yang tertatih-tatih berusaha dengan segala kebo'ifannya yang membenahi wilayah semangkutnya. Juga semoga kemudahan yang semangat berhujan dengan berdua sengkawahi para da'ah. Muka bumi yang membuat bersama-sama bangkit, membenahi umat huayahnya dengan wilayah ilayah muslim. Amin. Kami baru mendapat kontak dengan CHC Ahmad Breyhati. Dia mengabarkan bahwa 15 menit setelah kami meninggalkan kokoda terjadi ujan deras, yang lu panas sesaat. Lalu ujan deras lagi demikian hingga tiga kali berkurung-kurung. Sehingga masyarakat-masyarakat berrebutan mengambil air hujan. Sementara itu, di masyarakat taqwa keminar buat, saya akan menguji masjid waktu makulit hari itu, karena menyangka saya akan hadir dengan Tuhan Tawsi yang memersi tersebut. Mereka menguji masjid dan semua banyak bo'a kuang untuk minta air doa. Mereka berkewa, karena saya sudah menginggalkan saya meraguan sore itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!